Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel ASP TV bersama Bang One. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, sukses dan bahagia. Sebelum dilanjutkan kami berdoa untuk teman-teman yang sudah subscribe. Semoga rizkinya bertambah banyak, melimpah dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus hukum yang sedang viral. Kasus hukum yang sedang menjadi perhatian publik teman-teman. Yaitu kasus pidana yang melibatkan dua orang pelaku dan korbannya satu orang yang merupakan mahasiswa. Yang sedang menempuh pendidikan atau kuliah di Yogyakarta. Kasus ini sangat memprihatinkan dan sangat keji sekali karena pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban dengan sangat-sangat keji dan kejam. Di mana pelakunya membunuh si korban ini dengan cara dimutilasi. Anggota tubuhnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Dan bahkan pelaku ini merebus anggota badan. Si korban ini yaitu kaki dan tangannya direbus oleh dua pelaku ini. Sangat kejam sekali. Kalau singkong direbus tentu enak tapi ini anggota badan manusia guys sungguh-sungguh sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu penting dan perlu kita untuk mengambil pelajaran dari kasus ini. Karena dari kasus ini ada beberapa fakta dan misteri yang masih diungkap oleh pihak kepolisian teman-teman. Pelaku dan juga korban faktanya ini merupakan teman. Jadi pelaku dan korban ini sebelumnya sudah saling mengenal. Mereka sudah berteman sekian lama dan pertemanan mereka bermula atau berawal dari media sosial. Pelaku dan juga korban ini ternyata menurut informasi dari pihak kepolisian mereka tergabung di dalam salah satu grup media sosial. Kemudian pihak kepolisian mengungkap sampai dengan saat ini untuk sementara aktivitas mereka itu yang tergabung di dalam grup media sosial tersebut adalah aktivitas yang tidak wajar. Nah inilah misterinya. Aktivitas seperti apa sih yang dimaksudkan sehingga memicu terjadinya pembunuhan dengan cara dimutilasi ini. Korbannya berusia kurang lebih 20 tahun. Sementara dua orang pelakunya sudah berusia lebih dari 25 tahun. Para pelaku ini memutilasi korbannya ini dengan cara-cara yang sangat-sangat kejam. Si korban dipotong-potong bagian tubuhnya, kepalanya dipendam atau dikubur di tempat terpisah. Kemudian anggota badan yang lainnya yang sudah dimutilasi itu dihanguskan atau dihanyutkan ke dalam sungai. Ada juga bagian-bagian yang lainnya yang dihilangkan. Sehingga pihak kepolisian sampai dengan saat ini masih terus mengumpulkan anggota badan lainnya yang masih belum ditemukan. Namun beruntungnya kedua pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan sampai saat ini sedang diperdalam. Motifnya, apa yang menjadi motif mereka melakukan? Pembunuhan dengan cara mutilasi yang sangat kejam. Dan bahkan tangan dan kaki si korban ini direbus oleh si pelaku tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan sidik jari. Nah dari kasus ini tentu ada pelajaran penting juga bagi kita. Di mana kita harus berhati-hati dalam bergaul. Di dalam pergaulan kita memang harus selektif. Harus berhati-hati apalagi misalkan kita bergabung di dalam suatu komunitas. Entah itu media sosial atau komunitas secara tatap muka. Kalau misalkan di dalam pergaulan tersebut, di dalam komunitas tersebut terdapat tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, bahkan melanggar aturan-aturan hukum. Sebaiknya segera ditinggalkan, sebaiknya segera dihindari agar tidak terjadi kasus-kasus serupa seperti ini. Oleh karena itu tentu sangat penting bagi teman-teman yang berada jauh dari keluarga. Berada jauh tinggalnya dengan orang tua apalagi misalkan mahasiswa yang kuliah di kota-kota lain, di kota yang jauh dengan tempat tinggal orang tuanya. Hati-hati dalam memilih teman. Berhati-hati dalam memilih pergaulan. Dan jangan sampai kita terpengaruh atau terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik dan tidak benar. Oleh karena itu kita terus dukung pihak kepolisian dan kita berdoa mudah-mudahan kasus ini segera terungkap motifnya, misteri-misterinya semoga cepat terungkap, pelakunya semoga cepat diproses dan mendapatkan hukuman yang setimpal, hukuman yang seadil-adilnya. Kalau mereka terbukti nanti melakukan pembunuhan dengan direncanakan tentu hukuman mati adalah balasan yang setimpal. Mudah-mudahan kita semua, keluarga, masyarakat, kerabat dan lingkungan seputar kita dan lingkungan sekitar kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT dari ancaman-ancaman tindakan-tindakan orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.